Islam bukan sekedar agama yang mengatur urusan pribadi. Islam juga bukan agama yang membuat seorang soleh sendiri dan menjadi antisosial. Islam yang memerintahkan sholat juga mewajibkan membayar zakat. Islam yang mengajak berzikir dan berdoa, menegaskan bahwa pertolongan Allah ada dalam pertolongan yang kita berikan pada saudara kita. Islam yang menganjurkan bermunajat di keheningan malam, juga menyatakan pengabdian terhadap orang tua merupakan amal soleh tertinggi terhadap sesama manusia. Islam juga mengajarkan menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan iman, tidak menyakiti tetangga dan menghormati tamu, juga sepenggal bukti keimanan kita. Sholat adalah cara ideal untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kesempurnaan puasa, mampu menahan lisan dan tangan dari menyakiti orang lain. Haji yang mabrur, sudah pasti diiringi dengan konsistensi menjaga amal perbuatan. Begitulah Islam sejatinya mengajarkan amaliyah individu. Di sisi lain banyak perintah Allah dalam syariat Islam yang dikerjakan secara kolektif, seperti sholat berjamaah, sholat jumat, ibadah haji, berjihad, berda'wah, amar ma'ruf, dan nahi munkar, adalah beberapa amaliyah yang dikerjakan berjamaah, atau lebih utama bila dilaksanakan secara berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Kazana, Ensiklopedi Islam Dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Manusia merupakan mahluk Allah yang mukallaf. Mukallaf artinya yang diberi beban, baik itu berupa perintah atau larangan. Sejauh mana manusia mampu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, kelah akan dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan binatang dan tumbuhan yang bukan mukallaf, sehingga perbuatannya tidak dipertanggungjawabkan di akhirat nanti layaknya manusia. Perintah dan larangan Allah terhadap manusia tentu saja bertingkat-tingkat. Ada perintah yang sifatnya sebuah keharusan atau yang diistilahkan dengan wajib. Ada juga yang bersifat anjuran atau sunnah. Begitu juga dengan larangan. Ada tingkatannya. Larangan yang sama sekali tidak boleh direkati disebut haram. Dan biasanya dengan jelas Allah sampaikan konsekuensi dosa dan azab. Ada juga larangan yang bersifat himbawan yang disebut makruh. Selain itu ada hukum mubah atau boleh yang merupakan asal hukum dari semua perbuatan manusia. Dalam ilmu usul fiqih atau jurisprudensi hukum Islam, lima hukum tadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah disebut hukum taklifi atau hukum yang dilekatkan kepada perbuatan manusia. Jadi apapun yang dilakukan manusia mulai dari lahir hingga wafat, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, hukumnya tidak akan keluar dari wajib, sunnah, haram, makruh, hingga mubah. Lalu di mana posisi fardu kifayah? Perintah Allah yang harus dilaksanakan disebut dengan wajib. Istilah lainnya adalah fardu. Dari sinilah istilah fardu kifayah berasal. Karena fardu atau wajib dilihat dari subjek pelakunya terbagi menjadi dua. Pertama, kewajiban yang melekat pada setiap individu muslim seperti sholat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati tetangga, melayani tamu dengan baik, dan lain sebagainya. Kewajiban seperti ini disebut fardu'ain. Dan yang kedua, merupakan kewajiban yang tanggungannya melekat pada umat islam secara bersama-sama. Artinya, jika telah ada sebagian dari kaum muslimin yang melaksanakan kewajiban itu, maka tanggungan umat islam yang lain menjadi gugur. Tapi, jika tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang melaksanakannya, terutama yang memiliki kemampuan, maka beban kewajiban itu masih tetap melekat pada semua. Dan semua bisa terkena dosa sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Jika menyebut contoh perbuatan fardu'kifaya, maka pikiran kita akan langsung mengingat sholat jenazah, memandikan jenazah, dan hal lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah. Artinya, ketika ada salah seorang umat islam yang meninggal, maka orang sekelilingnya mulai keluarga dan masyarakat sekitar, wajib untuk menyelenggarakan jenazahnya. Mulai dari memandikan, sampai menguburkan. Apabila tidak ada yang menyelenggarakan, maka umat islam yang ada di sekitarnya ikut menanggung dosa. Menyelenggarakan sholat jenazah hanyalah salah satu contoh fardu'kifaya. Ada banyak kewajiban umat lainnya, yang jika ditelantarkan maka seluruh umat akan menanggung dosa dan akibat buruknya. Seperti kewajiban berda'wah, amar ma'ruf nahimunkar, dan jihad di jalan Allah. Ada pula kewajiban di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, dan budaya. Jika umat islam tidak peduli, maka seluruh umat akan berdosa. Dan kekuatan jamaah akhirnya hancur. Da'wah merupakan contoh perbuatan fardu'kifaya. Artinya wajib ada di antara umat ini orang-orang yang selalu mengajak dan mengingatkan umat islam untuk konsisten di jalan Allah. Da'wah sendiri merupakan ajakan himbawan atau seruan ke jalan Allah. Pelakunya biasa disebut dengan da'i. Da'wah merupakan amanah yang mulia. Da'wah menunjukkan bahwa islam bukanlah agama yang hanya mementingkan diri sendiri. Islam yang rahmatan lillah alamin ini harus disampaikan kepada orang banyak, sehingga semua dapat merasakan nikmatnya hidup dengan iman dan islam. Maka tidak keliru ketika Allah Ta'ala menyebut ajakan kepada Allah merupakan sebaik-baik seruan. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Nabi dan Rasul yang diutus Allah semuanya adalah para da'i yang menyeru manusia kepada kebaikan dunia akhirat. Inilah perkataan Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Katakanlah, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang bersamaku menyeru kepada Allah dengan bukti yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Al-Quran Surah Yusuf Ayat 108 Da'wah memang tidak selalu harus dilakukan dengan ceramah atau pengajian. Kadang berda'wah dengan ahlak dan perbuatan jauh lebih efektif daripada sekedar kata-kata. Dan setiap muslim sesungguhnya dapat menjadi agen da'wah di manapun ia berada, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Meski begitu, tetap menjadi fardu kifayah bagi umat Islam agar selalu berada di tengah-tengah mereka, orang-orang yang menerangkan jalan Allah dan mengingatkan mereka bila lalai. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf artinya mengajak kepada kebaikan dan nahi munkar artinya mencegah kemunkaran. Seorang muslim bukanlah semata-mata baik terhadap dirinya sendiri, melakukan amal soleh dan meninggalkan maksiat serta hidup di lingkungan khusus tanpa peduli terhadap kerusakan yang terjadi di masyarakatnya. Muslim sejati adalah orang yang saleh pada dirinya dan berupaya menularkan kesalahan kepada orang lain. Mengajak kepada kebaikan atau amar ma'ruf dan mencegah kemunkaran atau nahi munkar merupakan wilayah kewajiban yang sangat luas. Praktek ini bisa dilakukan mulai dari keluarga, lingkungan sekitar, hingga kehidupan bernegara. Termasuk mengingatkan pemimpin merupakan bagian dan amar ma'ruf nahi munkar. Sama seperti dakwah, amar ma'ruf nahi munkar bisa dilakukan oleh setiap muslim sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Jika ia seorang kepala keluarga, maka ia dapat menggunakan kewenangannya untuk mencegah kemunkaran di keluarganya. Membimbing istrinya tentang agama, mengajarkan anaknya sholat, dan mencontohkan ahlak terpuji di tengah keluarga. Jika ia seorang kepala daerah, bupati, atau gubernur, ia dapat menggunakan kewenangannya untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemunkaran di daerahnya. Dengan menerbitkan aturan yang mengajak kepada kebaikan dan tidak melanggar syariah Allah. Jika ia seorang aparat hukum, maka ia juga dapat menggunakan wewenangnya untuk menindak para pelaku kemunkaran. Mulai dari penista agama, para koruptor, pengedar narkoba, dan minuman keras, mencegah rekening gendut yang haram, dan pelaku kejahatan lainnya. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan prasyarat yang dimiliki oleh umat terbaik. Jika fardu kifaya ini dilupakan, maka tunggulah detik-detik kehancurannya. Ibarat penumpang perahu yang melihat penumpang lain melubangi dasar perahu dan menganggap itu bukan urusannya. Seperti disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. Perumpamaan orang yang teguh menjalankan hukum Allah dan orang yang terjerumus di dalamnya, bagaikan satu kaum yang membagi tempat di atas perahu, sebagian mendapat tempat di bawah dan sebagian di atas. Orang yang di bawah memerlukan air melalui orang yang di atas. Lalu hal itu mengganggu mereka. Kemudian orang yang di bawah mengambil kampat dan mulai melubangi perahu. Datanglah orang-orang yang di atas dan berkata, Kenapa berbuat demikian? Dia menjawab, Kalian terganggu oleh saya, padahal saya mesti mengambil air. Jika mereka menahannya, maka mereka menyelamatkannya dan menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan jika membiarkannya, maka mereka membinasakannya dan membinasakan diri mereka semua. Hadith Riwayat Bukhari Bidang lain yang juga membutuhkan sentuhan umat Islam, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Hari ini, jika kita membicarakan sains dan teknologi, pastilah teknologi barat yang menjadi referensi. Umat Islam tertinggal jauh. Bahkan untuk urusan ibadah yang terkait dengan sains dan teknologi, Indonesia sering mengambil dari negara barat, yang tentunya tidak mengenal halal dan haram. Akibatnya, umat seringkali menjadi korban permasalahan, seperti kasus vaksin meningitis untuk jamaah haji dan umroh, ataupun obat-obatan lainnya yang konon sebagian besarnya, masih banyak yang tercampur dengan babi dan alkohol. Mendalami sains dan teknologi merupakan salah satu fardu kifayah yang banyak dilupakan kaum muslimin. Memang banyak yang belajar, kuliah, atau melakukan riset, tapi hanya dilandasi kepentingan kerja atau sekedar profesi. Artinya, wajib ada bagian tertentu dari kaum muslimin yang fokus dalam bidang ini. Tentu saja, bukan semata tuntutan profesi, tapi juga sebagai sarana ibadah. Dalam bidang kesehatan, umat Islam juga wajib punya dokter-dokter yang betul-betul mendedikasikan profesinya untuk menolong sesama. Bukan sekedar mencari status atau mengejar bonus, apalagi melakukan malpraktek demi keuntungan sesaat. Dokter merupakan profesi mulia. Ia bisa menjadi perantara tertolongnya nyawa manusia. Tapi kehidupan yang serba materialistis telah menjadikan banyak dokter sebagai alat industri untuk mengeruk keuntungan dari para pasiennya. Na'udhu billah. Dalam bidang ekonomi, umat Islam wajib punya pengusaha yang jujur dan bertakwa. Sehingga dalam menjalankan usahanya, benar-benar memperhatikan aturan-aturan Allah Ta'ala. Jika ia seorang produsen, ia hanya akan memproduksi barang dan jasa yang halal dan bermanfaat untuk umat. Tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya dan haram yang dapat mendatangkan motorot bagi orang lain. Jika ia seorang distributor, ia hanya akan mendistribusikan barang-barang halal dan bermanfaat untuk umat. Ia tidak akan mendistribusikan barang-barang haram dan mendatangkan motorot bagi orang lain. Meskipun untungnya berlipat. Umat Islam membutuhkan pangan yang halal. Sehingga dibutuhkan pengusaha yang juga peduli urusan halal dan haram. Umat Islam juga membutuhkan pakaian untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Sehingga perlu ada pengusaha pakaian yang juga peduli akan halal dan haram. Hal ini tentu saja berlaku sama untuk bidang lainnya. Konsep Fardu Kifayah menyadarkan kita bahwa Islam dibangun tidak hanya berdasarkan kesolehan pribadi. Tidak cukup hanya memenuhi kewajiban individu. Tapi juga ada kewajiban kolektif yang disebut Fardu Kifayah. Jika ada kewajiban kolektif, berarti ada juga kesolehan kolektif atau kesolehan masyarakat. Kesolehan ini diukur dari sejauh mana umat Islam secara kolektif mampu menjawab perintah Allah dengan tindakannya. Duduk bersama, bermusyawarah, dan saling mendengarkan. Inilah sunnah Rasulullah SAW yang seakan terlupakan dari umat ini. Sehingga lebih sering yang terjadi saling menyalahkan dan kelompok organisasinya merasa yang paling benar. Umat Islam juga butuh sosok pemimpin yang menggerakkan dan mengarahkan dengan benar. Ada yang bertugas menjalankan amanah dakwah, ada yang bertugas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, ada yang bertugas mengembangkan sains dan teknologi, dan ada yang bertugas menjadi pengusaha. Bisa kita bayangkan jika masyarakat Muslim tidak hidup dalam kesatuan dan tidak memiliki pemimpin yang mengatur urusan Fardu Kifayah. Maka akan banyak urusan umat yang terpengkalai. Tidak ada yang berdakwah menyadarkan umat. Tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar lewat media. Tidak ada yang peduli akan pengembangan sains dan teknologi. Padahal semua saling melengkapi. Sama-sama bekerja bersama-sama. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zarim saja di antara kamu. Dan ketahui lah bahwa Allah amat keras siksanya. Al-Quran Surah Al-Anfal Ayat 25 Salah satu yang menjadi sebab banyaknya Fardu Kifayah yang ditelantarkannya itu, krisis pemahaman terhadap ibadah. Ini dapat terlihat dalam praktek beragama sehari-hari. Kalimat La ilaha illallah hanya menjadi penghias bibir. Sebagian besar umat Islam tidak lagi menyadari konsekuensi dari La ilaha illallah. Seakan-akan kalimat tawhid ini tidak ada kaitannya dengan realitas kehidupan sehari-hari. Pemahaman terhadap ibadah juga menjadi sempit. Banyak yang berpikir ibadah hanya ritual yang dijalankan di masjid, mushollah, atau hanya puasa Ramadan setahun sekali. Dan jika punya kemampuan finansial, ikut melaksanakan ibadah umroh dan haji. Demikian juga pemahaman terhadap takdir. Takdir yang harusnya menimbulkan kekuatan dan motivasi untuk beramal, malah menjadi dalih atas kegagalan dan ketidakberdayaan. Hal yang sama juga terjadi dalam pemahaman terhadap dunia dan akhirat. Pintar segala sesuatu tentang dunia, tapi bodoh jika berhubungan dengan masa depan akhirat. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surat Ar-Rum ayat 7. Sebagian kaum muslimin terracuni oleh konsep sekularisme yang memisahkan akhirat dan dunia, yang memisahkan agama dari kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Mereka beranggapan kehidupan dunia ini tak ada hubungannya dengan tanggung jawab akhirat. Mereka sebagai makhluk Allah beranggapan berhak sesuka hawa nafsunya mengatur dunia ini. Atas nama hak asasi, pernikahan sejenis dilegalkan. Atas nama kebebasan berekspresi, sosok nabi yang mulia dilecehkan. Atas nama keragaman, nikah antaragama dibolehkan. Ekonomi alat untuk mendominasi. Politik alat untuk menghancurkan lawan dan peran ulama dijauhkan. Lupa bahwa pendiri bangsa ini adalah para alim ulama dan umarah. Lupa bahwa bukan barisan pasukan hak asasi yang berjuang untuk bangsa. Lupa bahwa para pecundang bersembunyi ketika nyawa bertaruh untuk tegaknya merah putih. Jadi, tidak berlebihan rasanya jika ada yang berpandangan bahwa zaman ini merupakan salah satu fase terburuk dalam sejarah peradaban umat Islam. Dengan kasat mata, seluruh unsur peradaban yang bersifat materi umat Islam jauh tertinggal. Dan kemunduran ini semakin jelas jika umat hanya ukuran data dan angka. Hampir seluruh negara-negara Arab yang merupakan mayoritas muslim belum selesai dengan gejolaknya. Entah karena serangan dari luar atau karena perpecahan di dalam. Dan Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia tengah mengalami berbagai hambatan kemajuan. Sebuah survei yang pernah dilakukan oleh Institut Ilmu Al-Quran menyebutkan bahwa 65% umat muslim Indonesia buta Al-Quran. Artinya, hanya 45% yang bisa baca Al-Quran. Apalagi yang bisa membaca dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwid. Pastinya, angka yang didapat akan lebih kecil lagi. Data ini tentu cukup memprihatinkan. Padahal Al-Quran merupakan pedoman yang pertama dan utama bagi umat Islam. Hal ini tentu saja berdampak pada bidang lain seperti pendidikan. Meski pendidikan dasar gratis telah menjadi program pemerintah. Tapi kualitas pendidikan Indonesia secara umum masih memprihatinkan. Di sebagian daerah masih banyak jalan dan transportasi tidak memadai. Sehingga anak-anak yang bersekolah harus menantang maut. Menyeberangi sungai dengan hanya bermodalkan jembatan dari beberapa utas tali yang rentan putus. Indikator lainnya mudah sekali. Tidak ada rumah di tengah kota Jakarta di kisaran puluhan juta rupiah. Semua di angka puluhan miliar rupiah. Sementara upah dasar masih di bawah 3 juta. Tidak akan ada kesempatan tinggal bagi penduduk miskin di Jakarta. Bak Singapur yang berpindah ke Jakarta. Lebih dari 70% kepemilikan tanah dikuasai oleh non-pribumi. Maka buat siapakah sejatinya APBN? Maka dimanakah kewajiban sosial Fardu Kifaya kita sebagai umat? Akankah kita serahkan negeri ini pada para pembonceng? Sementara rakyat sang pemilik asli tersingkir. Wallahuaklam. Pemirsa Khazanah, kondisi umat dan bangsa yang carut-marut. Salah satunya disebabkan oleh alpanya umat Islam terhadap kewajiban kolektifnya. Atau dalam istilah hukum Fardu Kifaya. Fardu Kifaya tidak sebatas ibadah yang sifatnya ritual saja. Ibadah sosial yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Termasuk bagian dari Fardu Kifaya. Kita akan menanggung dosa jika tidak ada yang mempedulikannya. Semoga Allah SWT memberi kita kesadaran dan kekuatan untuk melaksanakan Fardu Kifaya yang telah banyak ditinggalkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.